Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya ingin membahas lagi tentang beberapa modus penipuan yang ada di Credivo teman-teman Dan ini parah banget ya, karena ini termasuk menurut saya agak aneh ketika penipu itu Tahu bahwa kalian sedang melakukan pinjaman online dan ada pencairan dana masuk ke rekening kalian Jadi modusnya itu sangat rapi ya teman-teman Jadi ibarat kata nih kalian mengajukan pinjaman online di pinjaman tunai Credivo seperti ini teman-teman Lalu tiba-tiba misal 2 hari kemudian uang kalian masuk ke rekening Nah ini tiba-tiba kalian ditelepon nih teman-teman Ditelepon sama oleh pihak yang mengaku Credivo Nah kita gak tau ini beneran dari Credivo atau enggak karena banyak sekali penipuan Nah dia mengaku dari Credivo dan dia bilang bahwa ada pencairan double teman-teman Jadi kalian diminta untuk mengembalikan uangnya Jadi uang yang diteransfer masuk ke rekening kalian itu mereka minta untuk dikembalikan agar tagihan kalian tidak double Jadi modusnya sangat gampang ya teman-teman Uang yang masuk ke kalian itu sebesar 10 juta misal Nah dia bilang kalau kalian melakukan pencairan ke doublean Jadi sistem melakukan kesalahan Jadi yang kalian terima nanti bakal jadi 20 juta Namun kalian lihat di rekening kalian ini masih 10 juta teman-teman Jadi kalian ada tiba-tiba ada yang menelpon kalian dan bilang bahwa ini sebenarnya kesalahan sistem dan harus kalian kembalikan Kalau kalian gak kembalikan nanti di aplikasi kalian ini jadi total 20 juta yang tertera atau yang tertagih ke kalian teman-teman Jadi untuk memperbaiki sistem itu kalian harus balikan dulu 10 juta nya Baru nanti kalian akan ditransfer transaksi yang bener 10 juta dan ditransaksi di hp kalian ini bakal muncul tetap 10 juta Nah ini modusnya menakut-nakuti orang yang sedang melakukan pinjaman di kredivo ya Jadi kan pasti nih orang secara psikologi dibilang kayak gitu pasti takut dong Dia pinjam dulu 10 juta tapi tiba-tiba dia dibilang bahwa di aplikasi error jadi ditulis 20 juta Lalu untuk memperbaik itu mereka dimingin-mingin akan dibenerin datanya dan menjadi 10 juta juga Namun syaratnya mereka meminta kalian untuk transfer uang kalian ke rekening mereka teman-teman Ini adalah modus yang sangat berbahaya ya Nah kita gak tau ini beneran kesalahan sistem apa enggak ya namanya sistem wajar aja memang jika ada terjadi kesalahan Tapi sebaiknya kalian lebih baik korban pulsa teman-teman Kalian tanyakan aja telepon aja ke customer service kredivo Kalian bilang apakah bener ada nomor seperti ini yang bisa menghubungi kalian melalui telepon Dan apakah bener transaksi pinjaman kalian ini kedobelan dan kalian harus mengembalikan uangnya Nah ini tetap harus wajib kalian lakukan ya teman-temannya Saya gak bisa bilang itu 100% bohong Tapi sebaiknya kita waspada Kenapa? Karena yang namanya sistem pasti ada kemungkinan errornya Tapi sebaiknya kalian tetap waspada dan kalian tetap kalian lah yang menghubungi pihak customer service kredivo Jangan mau jika kredivonya yang menghubungi kalian teman-teman Nah sebenarnya ini agak miris ya teman-teman Kalau memang ini modus penipuan Dari mana mereka tahu bahwa uang pinjaman kita ini baru masuk ke rekening kita Padahal kita gak pernah memberitahu siapapun Apakah terjadi kebocoran? Gak tau kebocorannya dimana ya Di pihak bank kah? Atau mungkin di pihak kredivonya kah? Tapi yang jelas menurut saya ini aneh ya Banyak sekali kok teman-teman disini yang mengeluhkan pinjamannya udah lama cair Begitu cair, tiba-tiba ditelepon bahwa pinjamannya ini kedobelan dan mereka disuruh minta transfer balik Nah ini bener-bener harus kalian waspadai teman-teman ya Jangan sampai kalian terjebak di hal yang sama Terjebak di penipuan, kalian udah minjem, tagihan udah masuk ke rekanin kalian Eh ternyata duitnya kalian balikin ke orang dan orang itu ternyata penipu teman-teman Jadinya kalian harus untuk bayar tagihan dan duit kalian hilang Nah oke dari sini sebaiknya semoga kalian bisa lebih berhati-hati ya Apapun ketika kalian ditelepon meminta data pribadi dan lain sebagainya Jangan mau percaya kalau itu asli dari Credivo Lebih baik kalian hubungi sendiri Credivonya Jika kalian memang ditawar di kenaikan limit atau mungkin tukar credit point Credivo dan lain sebagainya Itu lebih baik kalian sendiri yang menelpon Lebih baik hilang pulsa teman-teman dibandingkan hilang uang yang segitu banyaknya Hilang pinjaman kalian, udah pinjamannya kena bunga, riba pula Eh ditipu pula teman-teman Ini adalah dobel-dobel pula yang harus kalian terima Jika kalian terpancing atau tertipu oleh oknum-oknum Yang mengaku atau mengatasnamakan Credivo seperti ini teman-teman Oke terima kasih mungkin segitu dulu video kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat dan semoga tidak ada lagi korban-korban penipuan Yang mengatasnamakan Credivo seperti ini teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih